agak sama Kenot juga enggak begitu lama sih 10 hari apa seminggu gitu jangan ngomong jorok Kenot 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 Enggak kan jadi 2 nama terakhir gua Gua kan mau Kenot juga tuh Bang Udah 2 nama terakhir tuh kan si Kenot sama si Ciel Bo Enak Kenot sama Ciel Itu gua maunya 2 hari sebelum Close Submit Roster Close Close Lock Roster Dan gua ngambil Ciel itu tanpa trial yaudah By feeling Oh By feeling lu bagus juga ya Ciel itu pri sama pri itu Gua sama Thomas lebih ke arah Kita cuman ngelihat orangnya seperti apa Udah gue mau ini udah langsung berangkat Suruh GH besok gua suruh urus tiketnya Cernayang juga loh nang kayak gitu nang Boss banget nih anang nih Cernayang coy Karena DU ngotot kan Oh DU nya udah Udah deal sama Kenot Jadikan antara Kenot atau Ciel Ini gua udah tau dari jaman Mereka masih di Papua libarnya Sama tim komunitas Oh dia dari Oh iya Bukan Papua doang Papua Barat tuh kemana ya Di Poudi kan di Poudi Di Poudi Papua Barat Jajar 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 di Onyx Jajar di Onyx Onyx Yang tadi nang Yang dia bilang kalo Apa yang bubar-bubar tadi nang Oh iya emang Kalo ga lolos bisa bubar Cok Demi Victim Iya Tadi Lord Iman yang bersabda Seperti yang gua bilang Masa depan satu gedung Kenapa dibubarin nang Kan ga berkumpul Mereka tuh ga berkumpul gitu Masa depan segedung ini Ditentukan sama Roster PUBG Mobile Jadi kerja keras kita emang harus kerja keras gitu Target Victim agar tidak bubar di grand final Play in Hah? Oh jadi mau ngejar Seha dia Seha? Kalo ga saya merah WS Konang Kalo ga saya gimana? Back to RBJ Oh iya maaf Back to air rapper Cok Tadi sih ini udah dikonfirmasi CEO nya langsung Jadi ini dibahasnya ini Tapi memang kita tau ya e-sport itu tuh memang sangat bergantung dengan sponsorship Betul betul Jadi kalo di luar sana yang menggampangkan bilang Tim e-sports itu mendatangkan duit Gampang itu salah Salah Detik ini pun gua juga ga ada ambil sedikit 0% 0 0 gua ngambil gede Malah keluar guys Iya Jadi buat kalian Ini Iman juga udah sering ngomong lah Juga sering ngomong lah dia Kayak dia ga ambil spacer juga Terus kayak Bisa dibilang kan pendanaan kita Satu bulan itu kurang lebih di angka 100 something lah Jadi kalo bisa jalan setahun kan Satu koma dua M tuh itu kan kasar aja tuh Ya kalo lu ga achieve 100 juta per bulan 100 juta per bulan 100 juta per bulan Oh pengeluaran Pengeluaran dari gaji player, gaji manajer semuanya GH, listrik, bayar GH tahunan Itu 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 sama kayaknya Gila Pensesnya gila Jadi kalo kita ga achieve sesuatu ya berarti Ya Oke e-sport itu bisnis yang membakar duit Ibaratnya Lu punya duit lu mau pake untuk invest dimana-mana Mungkin di player, mungkin di defense apa segala macem ya udah Tapi lu harus achieve sesuatu gitu Karena kalo tidak ada achievement ya berarti lu Bener-bener pure bakar duit aja udah Lu bayangin Ifos RRQ sebulan berapa Gila Ratusan BVC nya paling banyak Harusnya Ifos paling banyak Bisa M Karena dia kan ada Wim juga Itu pemainnya pemain gini Bisa M Bisa M Bisa M Lu tau sih MPL nya aja minimal gajinya 7 atau 8 kalo belum naik Langsung aja kita undang Wesley kesini Tidak jadi Kenapa kan gila Ifos Karena kan cara dapet di e-sport itu ada dua bang pen Untuk e-sport Botak lo Tolong dong pakheri Atau dapet sponsor itu ada dua caranya Exposure Atau achievement atau prestasi Achievement pun untuk nge-guide sponsor betul Betul Ya lu tim juara lu masa nggak ada yang mau sponsor yang masang Makanya modal Modal pertama itu adalah ya player sebenernya Aset Asetnya Asetnya itu adalah player Gede dulu kan Gede sponsor Sekarang udah mulai ya Polos Bukan mulai udah banyak pak Wih Mudah-mudahan tetep banyak ya season depannya Amin Makanya Terima kasih banyak pemain Matthew Terima kasih banyak pemain Matthew Makanya kalaupun nanti franchise ini Bang Pen Kita ngarepin banget PUBG Mobile Ngebantuin kayak kita tim-tim e-sport Yang mungkin dalam tanda kutip Belum bener-bener establish Saya setuju itu Di bagian itu Pendanaan Pendanaan mandiri ya kan Pendanaan mandiri doang Kayak ibaratnya bisnis keluarga lah Kita disini ngomongnya kayak gitu Jadi mungkin kayak Tim-tim yang tergabung di franchise PUBG Mobile Nanti bakal dibantu bidding juga sama PUBG Mobile Cari sponsor gitu Betul Batu ngejual Batu ngejual Yang kemarin aku bahas sama Iman di PMPL Talks Gue ini ada tim Kita lagi Liga franchise nih Ada tim yang belum ada sponsor nih Mau masuk ya nggak gitu Kayak gitu kan Itu tujuh Jadi apa yang didapet dari PMPL itu Bisa dapet ke tim-tim yang sekarang Itu bagus Itu menyelamatkan kami-kami ini ya Yang tim-tim yang baru Ini lah berjuang Terus pernah aku bahas itu PMPL Iya itu Yang kayak disampaikan gitu Betul Jadi Esports itu bener kata Masih tadi Tak seindah yang kalian lihat guys Tapi memang Sponsor sekarang kan udah mulai nge Bunah-bunahan dengan Kayak gini-gini nih Bisa lebih ngolah Ya apa namanya Bersyukurnya adalah Brand-brand Diluar dari gaming Itu udah Diluar dari esports itu Udah melirik Esports Dikarenakan Memang Database Ya kan Atau exposure-nya Memang udah kesini semua Jadi itu yang memang Syukurnya disitu gitu Bukan tetap susah Tetap Tidak segampang itu gitu Pokoknya kalau ada tim esports yang Gak ada sponsor KPI Ownernya itu Burning Money Pasti Karena itu masih bisnis keluarga bahasanya Ya pasti Belum future capital Katanya gig Ya pasti lah Pasti Gigi itu dana sendiri tuh 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 Makanya jadi Ya Itulah Gede Gede berarti dua divisi sekarang Sorry Southman ya Sup lagi ya Free Fire tahun ini Oh Sama berarti kita bidet Free Fire juga Iya Kayaknya untuk Mobile Legends Persaingan Persaingan sulit ya Udah too far sih Kalo mau harus ngecar MPL sih Kalo gak Ladies MPL Kalo gak ladiesnya Ladiesnya kenceng tuh Berarti Berarti kalo Perform tuh Perform tuh turun Pusing banget ya Berarti ya Iya Jadi lu kayak Pasti lah Tio Usaha lu ini nih Istilahnya kayak bertaruh dengan orang lain gitu loh Bukan dengan lo nya Ngerti gak sih Sebuah usaha kan Ada yang bisa lu atur sendiri Menunya Atau produknya lu atur Nah ini Yang bisa kita atur cuman manusianya gitu loh Selebihnya mereka Mereka gak perform Yaudah Kalo seluar iman aja pun pusing ya Ngurusin gini ya Betul Pasti lah Benul Basically sebenernya Basically sebenernya gini Apa Bisnis olahraga ini Sebenernya gak Gak jauh beda sama olahraga yang lain Kayak bola Kayak basket Sebenernya gak jauh beda Gak jauh beda Memang bergantungnya sama Sponsorship Dan memang player adalah Nomor satu gitu loh Untuk achievement Gitu Catat nih Kalian yang udah Pinter Atau mungkin gini Mas Ibnu Kan tadi gue bilang dua kan ya Exposure Dalam tanduk kutip Social media growth Dan juga Prestasi Betul Kita ngambil contoh yang udah tersedia kemarin Kayak OP 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 exposurenya bagus Social media bagus Nah tinggal gimana cara dia ngembanginya lagi Mungkin ngejar sisi prestasi Atau ngepatnangin sisi entertainmentnya itu tadi Social media growthnya itu Oh dia udah fokus si entertainmentnya Betul Entertainment sih dia Makanya baik-baikin kan ada dua cara itu Kemarin si David itu pernah bikin Story tentang Ya banyak sih Esports-esports yang udah gugur Ya Ya kemarin kalian ngejek-ngejekin kita nih Sekarang kita masih bertahan sampai sekarang Kayak gitu lah secara Secara Gitu loh Maksudnya Kalo esports itu berarti kan dia harus berkompetisi gitu loh Nah Dia ada kan Dia merubah esports Iya ada ada Tadinya ada Habis itu kan tiba-tiba Dia hanya fokus di entertainmentnya Tadinya ada OP Tapi sekarang Tapi sekarang namanya esports entertainment Nah namanya esports entertainment Dan mereka ngefokus disitu Bagus disitu Gitu Ada potongan Tapi masih ada kan tim MDL dia Poppy Ada 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 FF kan FF dia FF nya baru Baru itu baru Baru ambil FF yang luang Sama Eko ya Eko juga bagus FF nya ya Eko Oh Eko bagus FF nya Eko LOL nya juga kenceng tuh Iya karena ada si siapa tuh Background LOL nya Si Luis 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 Itu pro player LOL dulu Kan bukan pelatih timnas Oh si Luis pelatih timnas Oh iya Sayangnya nagusubrandet kan Oh Padahal gue DLN dikredasi gitu Harus komen lu lu hari-hari ini Cok Nah ini nih 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 Pertanyaan buat kita semua disini Kalo PMPL nantinya diambil TV Kira-kira bisa naikin sponsor nggak ya Bisa Dia ambil apa TV TV iya stasiun TV Nggak mungkin Nggak mungkin Kenapa Menurut gue Mungkin lebih paham Menjelasin Karena waktunya TV itu tuh udah ditentukan kayak Udah apa Jam tayangnya ya Jadwal ini Menurut gue TV nggak akan sih Oh sebanyak itu ya TV nggak akan bertaruh Kalau misalnya tiba-tiba lewat dari jam prime time nya Prime time ya TV itu dia bergantung sama prime time betul Nggak bisa sih Agak susah Agak susah Agak susah Nggak worth it ya pennya Nggak worth it kalo mau di OTT OTT masih bisa OTT apa tuh OTT OTT kayak Vision Plus Video.com Video.com Lain-lain beda tempat lagi dong bahasanya gitu Tio Mola lah Kalau mau di OTT Ya kalau mau di OTT Ini kayak global yang Mobile Legends tuh Esports apa itu Itu masih oke Karena dia ngejer dan itu kan di editing Ya jadi nggak makan waktu kayak pempel gini lama Ya Ada satu kompetisi esports baru di link sama video.com juga Mola ya bisa juga mola kayak gitu Google Map bisa Nggak bisa Nggak Nggak bisa share log WA bisa share log co Oh iya bener Aduh kok Delwin kah? Komandan Nah Kita panggil Delwin Kita panggilin lagi abang-abangan esports Indonesia